Hai intinya jangan melepas Oh uh 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 udah begini bantuin dong kalau dia bocor air campur ini dari sini bisa suruh ngopi lagi ini ini aman ini aman kita cek jadi saya disini hanya sharing teman-teman saya disini jangan salah persepsi berguru jangan kepada saya tapi berguru kepada seorang guru Oke salam alat berat teman-teman jumpa lagi kali ini kita akan ngopi pas masang gasket siliner head jadi saat ini kita ada job ya di customer posisinya di lapangan ya bukan di workshop nih ini sampai pakai tenda bukan tenda nih apa namanya terpal ya pakai kayak hajatan lah gitu ya itu kita akan mengganti gasket siliner head untuk engine 140 ya SA6D 140 nih gasket siliner headnya nanti juga kita akan ganti injektor ngejas crosshead sama adjustment valve jadi kita akan ganti ini Bagaimana caranya bagaimana keseruannya simak videonya sampai tuntas sedikit perbedaan untuk konstruksi dari siliner head gasket di komasi itu ada dua ya teman-teman ada ada yang solid ada yang segmen nah ini segmen jadi nanti per enam siliner itu 11 12345 ya kayak gini lebih satu nanti siliner 11 cylinder 21 gitu ya ada juga yang solid-solid itu ke enam silindernya satu ini kayak PC200 itu kan tipe solid kan jadi kita ganti banyak tuh bukan banyak sih langsung enam siliner ya kalau yang 140 ini kita cek adalah yang segmen atau satu-satu satu siliner satu jadi nanti ada enam ini ya ada enam yang kita ganti 6 2 10 datar 17 datar 1814 nah kita akan ganti ini hal-hal yang harus kita perhatikan ya pertama pertama sebelum kita melepas siliner head paling penting adalah kita harus istilahnya memposisikan top satu ya top satu siliner head enok top satu atau motop enam tapi intinya top satu ya tahu enggak top satu itu tuh Hai jadi nanti untuk mengejasan palp ya kita udah posisikan top satu kompresinya jenis satu sudah top ini berarti overlapping ya tujuannya nanti pada saat lapan Jasmine Oke untuk selesai bautnya itu ada enam kuncinya pakai 17 terima kasih enggak kedengar suaranya 17 pakai 17 Sok tapi yang segi 12 ya segi 12-6 ini tipsnya wajib menggunakan tool yang heavy dati jangan tool yang sembarang ya karena pada saat nanti ngebuka ini kan untuk baut siliner head berbeda ya sangat kencang sekali makanya itu wajibkan menggunakan tool heavy dati ya ini salah satunya kita nih kaliper ini yang kita pakai heavy dati ya ini sebenarnya udah dipakai pipa ini enak banget ya ini perhatikan bautnya ada beda teman-teman ya panjang peneknya jadi ada yang panjang 200 cm 200 mili ada yang 170-an ini yang bagus ini udah kita lepas perhatikan bautnya itu dia ada enam ya panjangnya perhatikan beda kan tiga yang panjang tiga yang pendek cuma satu lagi di dalam sini yang satu lagi yang pendek di dalam ya ini kita lepas ini kita amankan dulu botnya yang kita lepas yang ini ini kucing berapa itu 12 ya 12 ini untuk covernya Rokan Aram pakai kucing 12 ini tutupnya udah kita buka nah ini penampakan untuk disebutnya ini siliner head ke atas ya ada yang yang tahu namanya enggak ini ikan critical poinnya di sini ya ini udah kita top 1 berarti ini siliner 6 posisi overlapping kritikannya adalah pada saat nanti kita akan lakukan adjustment pallet tetap akan kita cek ya adjustment pallet clearance nya cuma untuk main jobnya kita ganti gasket yang di bawah ini intinya jangan melepas nut nut mur adjustment ya ini jangan lepas ini jangan dilepas ini jangan lepas ini jangan lepas ini jangan lepas ini jasmen pallet untuk exhaust ini jasmen pallet untuk intake kita jangan lepas ini kenapa karena kita ini di di file ya di lapangan ya kecuali kalau ini engine satu set diturunkan ditaruh di utr ditaruh di tempat overhaul baru enak karena dia ada satu silinder itu satu wadah satu wadah gitu enakan kalau ini biar kita tidak pusing kan makanya kemarin satu-satu kita ganti kan untuk mencegah terjadinya ada kesalahan jadi yang kita lepas jangan yang nak jasmen ini jangan dilepas kenapa kalau ini nanti sebuah lepas akan mengaruhi settingan ini jadi yang kita lepas adalah mounting ini roker arm ini namanya roker arm mas manukan kalau bahasa luarnya manukan bahasa kita roker arm dipakainya banyak kunci 12 ya jadi yang 33 ini tidak kuat tulnya kita pakai pipa ya ini kuncinya 12 ya temen-temen nih 12 tuh jangan lupa pakai 12-12 yang happy happy ya jangan yang diluaran karena berbahaya jadi kita lepas tiga mounting ini ya saya lagi yang lepas ada ininya jangan yang enak untuk ngejas kenapa karena kita di feel ya kalau kita lakukan di workshop bongkar mesin di bawah itu nanti wadah-wadahnya enggak enak Mas di sini perhatikan sorry saya balikin lagi di sini usahkan gini nanti sistem lebih ketingnya saya jelaskan di kemudian hari lah kalau 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 sempet perhatikan titik baut ini itu beda beda panjangnya ya nih sisi ini ini tempat nanti pelumasan naik ke sini ya jadi di tengah itu pelumasan bisa masuk nanti mau masih ujung ini juga nih perhatikan panjangnya tuh ya jangan sama sampai nanti kembali ke tuker tuh beda kan Mas yang ini lebih pendek ini sedang di sini yang ini lebih panjang nanti inget kayak gitu ya tuh beda panjangnya tuh kalau ini sama bautnya sama sama panjangnya yang beda masuk eh taruh ke wadah eh sudah ini baru kita nah kan kita lepas es ya ambil obeng nah ini kita lepas manukannya ini agak susah ya karena kenapa karena disininya ada doel pin kita lepas tuh nah ini nggak apa-apa posisnya gini ya ini agak susah karena dia ada doel pin kita lepas tuh nah perhatikan doel pinnya ini di sini atau di sini tergantung dia ya maksudnya nanti kalau temen-temen lepas dia posisinya di sini nempel nggak papa tapi kalau dia nempel di sini nggak apa-apa cuma jangan sampai doel pinnya nggak ada ini penting fungsinya doel pinnya nah ini udah kita lepas nah kemudian kita akan ini ini namanya push root ya ini push root ada pusat untuk intake sama sisi neken palopnya exos sama intake kan ini eh kalau saya ini jangan sampai kebalik gini gitu masangnya nah ini aja tapi kalau bilang senior saya ini sama tapi kita arahkan ya ini dipisah nanti ditandain ini punyanya push root punyanya exos ini intake nih mas taruh di sana kemudian ini perhatikan tetap lagi ini namanya crosshead teman-teman ini crosshead 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 ini dipasang yang pada siliner head yang lebih dari satu palop intake sama exosnya ya ini kan empat tuh ini untuk exos dua berarti kan ini untuk palop jalan neken neken nanti neken satu tadi jadi dua gitu namanya crosshead ini sama ini yang baut ini emur ini ini jasmennya kita nggak ngerobah ini ya ini juga jangan sampai ketukar ya temen-temen nanti exos ya ke exos kita ke intake walaupun sebenarnya ini ini sama ini sama tuh 4 nomornya 5356 ya nih sama tandain ditandain ya sampai selanjutnya kita akan lepas injektor ya untuk lepas injektor kita lepas ini sama ini ini pakai kunci 10 jelasin dia ada coakannya disini ini kita lepas aja jadi kiri kanan-kiri kanan gitu kayaknya dia satu ini kalau di kita atau satu nanti bisa miring ini temen-temen nggak papa ini enggak akan terpisah ya Nah sekarang baru kita akan lepas injektornya ini nah cuma ini ini sudah ini tinggal kita tarik aja ah ya ini ya nanti ada locknya jangan sampai hilang di sini ya di sini ya di sini ya ini wiringnya amankan sini baru kita lepas caranya gampang sebenarnya ada toolnya ya injektor untuk lepas ya ada ya cuma karena ini kita di customer ini injektornya mau diganti kalian Kau mau diganti sekarang udah ya tadi pasannya puluh datang ya lu benar-benar besok kita kasihnya uh handeng terlalu presentasi sama di gerak-gerak ini ya sambil dicungkil ininya gampang kan lepasnya kan nah tuh injektornya nah ini ini untuk holdernya penahan injektornya nanti dia begini nih ya kan itu dibaut ya tipenya beda kalau yang 200 kan terpisah ininya sendiri ini gabung kemas masukin ke wadah eh sudah di sini nah selanjutnya adalah kita ngelepas baut lagi ada satu buat monting nih kebetin kelihatan nggak nah ini ini baut mounting untuk senderhead ya teman di sana berdua kita lepas lagi ini pakai kunci 17 lagi untuk toolnya ini karena kita akan lepas senderhead kencangannya itu luar daripada baut yang lain ya dia nanti untuk pengencanya pakai sudut ya nah tipsnya ini wajib menggunakan tool yang happy dati jangan tool yang diluaran ya temen-temen ya karena bahaya kalau dibuka gini ini dia bisa pecah pernah kejadian dulu di customer ini ya pecah ya repot lah ya Tunggak kenapa ini kita pakai yang happy dati ini bisa di sana berdua berdua ah gitu tuh nih ini juga ya handlenya handlenya ini happy dati juga tuh lihatin orangnya tuh ah panjang gitu Oh ya ini Oke yoke yoke teman-teman Oh akan putih lagi padahal ini harus happy dati ya harus bener-bener happy dati toolnya jangan tuh untuk mobil di 17 lo bayangin yuk sikat berat banget lagi lanjut lagi saya lagi eh daringan bawa ke sana orang ini kepalanya kebal 12 kalau kepala enam nggak masuk ya enak banget ya enak banget eh ini yang pendek tadi ini sama dengan yang pendek ya temen-temen ya cuma bedanya dia nanti ada dalam karena jadi bersih tuh jadi yang tiga pendek yang tiga panjang jangan lupa nanti wasernya kita amankan eh setelah ini baru kita buka eh si ya ada obeng di sini Oh ini jangan lupa-lupa ini ada satu lagi ini baut puluh monting juga di sini ya nah ini juga satu kita lepas udah dari celah ini tuh angkat ya gini ya jadi eh ada ada celahnya buat ngangkatnya kemudian obeng kecil nah setelah ini ngangkat gerak-gerak aja karena nanti ada ada welpinnya di dalam dari ini sudah sini ngangkat oh udah naik nih mas bro nanti bawa ke sana mas bro ya ah ah angkat keatas ya tapi bedanya ini udah ini biar dulu biar nggak jatuh ini perlu hati-hati Oh awas biar aku aja kita angkat ya sih ya Bismillahirrahmanirrahim nah udah begini bantuin dong hehehe nah 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 sini temen-temen ini kondisi ini pistonnya tuh jenernya Iya udah agak naik ya 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 Enggak 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 ini gas capnya gas gas capnya head yang akan kita ganti ini unit ini udah hampir 9 tahun ini jadi engine ini udah hampir 9 tahun lah HM nya udah 28ribuan Wow dan katanya belum peradakan overhaul jadi kita cek kondisinya kalau menurut saya ini bagus ya maksudnya tuh kondisi pembakarannya ya engine udah mau sepuluh tahun udah begini mantap kalau mau saya tuh ada yang berfungsi sebagai saluran ke atas ini nih kalau ini kan baut ya busi baut yang gede tadi gini 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 sama sini sama sini ada 6 polinya di sini jadi ini oli jalur saluran oli ini saluran water 41234 water 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 ini juga water yang gede oli ini nanti ke atas naik tadi gelokar arm baru disemburkan bukan disemburkan ya kalau masih bagian atas nanti keluarnya dia lewat sini kebawah ini yang tepat pustur tadi ya gitu jadi nggak boleh nanti kita cek kalau boleh sampai buntu nah yang sering terjadi bocor ya selesai itu bocor kalau dia bocor air campur ini dari sini bisa ini kan oli ini air kalau ini rusak ya ya udah kesini nemus dia tapi ini untuk aja ini ya nanti engine yang lain beda lagi loh gitu Kang ya atau nggak dia bocor air dari sini bisa kalau disini tapi kalau campur air radiator campur oli mesin bisa jadi disini bisa jadi oil cooler banyak-banyaklah ya tapi kemungkinan di sini dari di oli cuma satu ini doang ya oli masuk ke atas kalau ini baut doang nih buat mounting ini water nah kita mau lebih yakin kita lihat ya kita buka dulu ini nah nah yang merah-merah yang hitam ini ini umumnya dulu kita nyebutnya nih bukan seal ya tapi namanya grommet grommet m-nya dua grommet grommet namanya di grommet bukan gini rasa kita ganti nih nah posisinya disini Kang ini piston ini linernya ini linernya ya liner nah ini ini kan kelihatannya kalau deketin nih sini ini saluran air kan begini tuh karena dia eh kelihatan karat kan oh ya ya dia tidak menggunakan apa namanya ulen yang bener-bener ya Oh air biasa jadi berkarat nah ini oli ini udah kan nah sekarang tugas sampean kita bantu ini dibersihkan naik ini di cleaning cuma ini lubang-lubang ini ditutup ya ditutup-tutup jangan sampai nanti kotoran bersih masuk ke dalam repot urusannya apalagi oli ini yang arjen ya ini dua nih Oke teman-teman ikut sarang kalau pas inner head gampang kan pas eh gampang kan gampang aku bukan aja jelasin ke ini tapi kesampean kalau yang di yang non-normal udah pasti pada jago lah ya saya belum lahir aja mereka mau udah pernah bisa gitu mesampean aja disini sama kak Denny ya siap bang gampang kan ya gampang gampang nanti kalau besok aku cuti sampai bisa sendiri kan siap yang jadi sekarang sambil kita ngopi saya minta tolong dibersihkan ini ya sama kayak silinder yang lainnya silinder head dibersihin 2.000 years later sorry kita pindah aja ya pengap berniatan ganteng ya iya oke selanjutnya kita akan masang untuk sender headnya untuk proses instalasi saya enggak menggunakan sarung tangan ya karena sarung tangan kita kan berkain deh jadi standarnya gitu ini ada sarung tangan khusus ya penuhkan di lapangan kalau tidak jadi kontaminasi maka saya lepas sarung tangan eh mantap headnya buka sender head ini untuk sender bloknya duduk-dudukan sender head sudah kita bersihkan ya teman-teman nah oke di sini pastikan jangan ada kotoran debu ataupun kotoran bahkan solar pun jangan di sini ya nggak boleh solar oli itu nggak boleh harus kering dia apalagi ada kotoran yang rupa metal ya kenapa makanan akan mengganjal kita press itu malah jadi ganjal bocor lah disini kerja udah capek-capek bocor pula bongkar maningan ya itulah ya jadi kita slow karena ini engine nih oke untuk panduan ini ini sebenarnya kalau di kita teman-teman ada panduannya ya suruh ngopi lagi ini sudah kita lanjut aja ya teman-teman nah yuk oke perhatikan di sini ada panduannya ini adalah panduannya ya panduan dalam memasang cylinder head untuk engine ini nanti setiap engine berbeda biasanya manualnya ada ya jadi sesuaikan satu manual masing-masing ini kan h-400 ini untuk ininya 140 ini panduannya ini ke-4 untuk instalasi nih di sini kita bol udah diperiksa ya tadi ya panjangnya karena daya 170 tadi 08 sama 205,8 ini untuk mengepanjang bolnya kalau baik bolnya udah panjang berarti harus diganti cuma ini bolnya masih standar karena baru-baru kali ini dilepas gitu ya oke pertama yang diperhatikan adalah ini pasang silinder gasket dekatin aja silinder gasket ya 9 9 mana Oh ini nanti gambar lain ya pasang silinder gasket pada posisinya pertama yang diperhatikan pastikan permukaan cylinder blok bersih dari sholat dan debu ini kuncinya nih Kang bersihin dari sini itu harus bersih dari sholat dan debu bayangin dari sholat dan debu harus bersih apalagi kalau disini ketemu ada baut repot makanya kita cleaning lama tadi kan udah bersih tidak ada apa namanya bekas-bekas makanya jangan ditusuk gitu nggak boleh dia kalau ditusuk nanti menggaris itu sama aja dengan ada metal kecil aja udah bisa ini bikin dia kurang bagus nanti bisa bocor kedua pastikan pada satu masangan silinder gasket grup tidak lepas atau jatuh tadi gromet ya bukan grup sorry gromet ini Oke yang kedua adalah pasang satu persatu cylinder head assembly eh dan kencangan bolnya nanti satu ini ya lu masih treat dan wasser dengan lubrikan LM LMP3 ini ya catatannya nanti bautnya kita akan kasih LMP3 atau molydenum molydenum apalah ada nanti eh bukan silan sih sendiri dia atau kalau bahasa umumnya kita tuh lebih lebih nyebutnya moly cord nanti di beberapa engine menggunakan oleh mesin ada oleh engine itu jadi sesuaikan dengan panduannya aja nah disini untuk pengetokannya ada tiga tahap standar pertama 14-16 kedua 29-30 ketiga baru pakai derajat ya Nah kita udah lakukan semua nih kuncinya disini adalah kalau teman-teman mau silakan mau 14 kilo dulu atau 16 atau 15 itu terserah disama disini yang penting sama semua ya apalagi kalau yang engine gasketnya yang solid yang yang satu biji langsung gede itu itu enggak boleh yang 115-16 nggak boleh harus sama nah ini kita bikin yang lainnya 15 tahap 230 yang saja 90 derajat ya Nah silinder enam yang akan kita pasang juga sama nanti tiga step Oke selanjutnya ini untuk bol yang ini ini setelah bol dikencangkan beri tanda dengan fans jadi di kepala bolnya ini kita nanti pukul sekali ini menandakan bahwa ini udah pernah dilepas sekali gitu itu kalau disini standarnya lima kali kalau lima kali ditemukan ini terus ganti terus yang nomor ini nanti baut yang yang kecilnya 6-7 kilo ya ini udah udah dikencangkan tapi belum kita catat 7 kilo tahun tadi kan sambilnya lah nah yang kecil ini nih nih yang ini yang ini yang 7 kilo yang ini kayak itu eh panduannya sekilas tapi jangan lupa ada tok sekuen ya jadi ngetoknya itu berdasarkan urutan nanti disini nggak boleh ditambahin apa Oli nggak boleh nggak boleh ditambahin solar Oli apalagi gris nggak boleh ya Nah ini gasketnya teman-teman eh patamer gasketnya terganti oke kita lepas dulu ya di sini perhatikan ini yang dimaksud dengan gromet tuh yang ini ini gromet 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 ini platnya tuh maksudnya grometnya jangan jatuh jangan sampai berubah posisi tidak seluruh sama orang sama kah fungsinya udah udah ya semua sama fungsinya menyekat juga cuma ya dipasang sini kalau orang kan sistemnya beda kalau ini lebih ke gromet karena dipasang ke plat ini 4 metal ini nah penuh pemasangannya teman-teman ini nggak boleh sekali lagi nggak boleh ditambah aneh-aneh ditambah oli kah ditambah gris kah boleh ya harus kering bener-bener kering dan bersih nah kali jadi gitu tuh pemasangannya gini yang diperhatikan 4 nomornya ini di atas ya 4 namanya di atas sisi intake sebelah sini atau senangnya lubangnya dua ini ada lubang double pin kita pasang pasangnya lurus aja ini jangan sampai bergerak geser ya dipaksa geser apalagi udah nempel kalau digeser tuh nggak boleh terus ya terus tangan juga eh nggak boleh pakai sarung tangan ya lepas baru kita cek tidak ada yang mengganjal ya teman-teman terus sebenarnya ada di sini nih liner ini dikit nih nanti dia coakan agak ini begitu di press dia akan rata sama nanti oke ya aman ini aman aman ini aman kita cek semua nggak ada yang aneh eh nah ini perhatikan double pinnya ya harus ada ya ini oke sekarang silinder headnya saya nah ini udah bersih tuh udah oke di sini kuncinya harus lurus bener-bener lurus ya nggak boleh dipaksa digeser bahaya lihat ini perhatikan bawahnya kan iya bubanyan pas dual pin ya 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 ini udah pas udah begini jangan digeser tinggal yang ini yang sebelah sini belum angkat lagi nah harus diangkat nggak nah eh ini perhatikan ini udah-udah rata kan sebelah sini ya sebelah sini udah rata juga sini udah rata ya ya sip kayak temen-temen untuk silinder headnya udah kepasang ya udah oke jangan digeser udah rapet nah sekarang botnya botnya ini tadi keterangannya dilumasi dengan LMP ya lubrikan molydenum ya kalau biasa ditambang itu melikot spesial ini udah kita lumasin di sini aja ya titik ini sama yang di sini ini udah kita kasih tuh nah kelihatan nggak jadi hitam gini ya ini molykotnya eh kembalikan lagi kalau bautnya nanti ketuker nggak masalah yang penting panjang pendeknya nggak boleh ya karena ada 33 panjang sama tiga pendek nah kecuali kalau yang ini 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 yang khusus yang di tengah tadi yang kena oli ini nggak boleh ketuker Oke kita pasang tiga ya ini udah kita lumasi lubrikan ya panjang yang panjang dua tiga empat nah yang dua lagi yang pendek satu di sini eh di sini pengencangannya jangan menggunakan impact ya jangan menggunakan impact cukup pakai tangan nanti pakai kunci racet ya oke tinggal kita kencangkan teman-teman sorry kalau agak gelap ya karena ini kondisi masang masih sore ya tambah lagi kita pakai terpal Oke ini udah kita pasang baut mountingnya semua ada enam Oke jangan lupa kita tandain ya kita kasih angka sesuai ini urutan ini tadi kan ada 12345 nanti untuk biar kita ngetoknya kelihatan satu di sini ya kita tulis angka satu terus di sini angka dua ini terus kita angkat tiga di sini empat ini lima ini enam ini oke baru kita rapetin dulu ini saran saya jangan pakai impact atau langsung hai tok ya karena dia akan langsung miring sekaligus tepat ini dulu ya sampai jangan ini ya penting nempel dulu satu ini nomor dua ini racetnya muter begini racet baling-baling bambu dua tiga ini kan nomor tiga ini nomor tiga habis tiga empat ini empat tadi ya baru lima ini lima jadi ngikutin standar-standar manual ya jangan ngikutin standar sendiri gitu kalau masuk manual kan memang sudah bawaan pabriknya segitu ini fokus white yang seksih repot yang menang terakhir ini kita rapetin oke sekarang ini udah rapet stok pertama kita akan kasih 15 kilo ini 15 kilo ini 15 kilo terus sampai nomor 6 15 kilo habis itu kita akan tok 30 kilo tahap kedua kan tahap kedua ya ini 30 30 nanti selanjutnya kita akan kasih sudut kita kasih 90 derajat nah sekarang kita top pen nyaman 15 nomor 2 15 kilo nomor 2 nomor tiga yang ini ya selamat menikmati 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 30 kilo setting 30 kg lihat enggak ini kilogram ini 30 kilo ya ini maksimal 35 kelihatan enggak ya tokohnya nah ini nah 30 kilo ya nih Oke jadi pertama nomor satu yang ini Oke lanjut oke mantap satu oke lanjut nomor 2 selamat menikmati 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 selamat menikmati